Rencana Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI Jakarta, meneliti pengembangan padi gogo atau padi gunung disambut antusias Komisi 2 DPRD Tabalong. Pasalnya pengembangan padi gogo di Tabalong sendiri merupakan program pemerintah pusat dalam memperluas areal tanam padi di lahan kering. Menurut Ketua Komisi 2 DPRD Tabalong, Aris Herianto, hasil penelitian nantinya dapat menjadi dasar atau acuan bagi pemerintah Tabalong dalam mematakan permasalahan pengembangan padi gogo, sehingga dapat berdampak pada peningkatan produksi pertanian padi gogo di Tabalong. Aris juga menambahkan, salah satu bentuk dukungan yang dilakukan Komisi 2 yaitu dengan mendatangi LIPI Jakarta untuk meminta kesiapan LIPI dalam meneliti pengembangan padi gogo. Bahkan Komisi 2 mengharapkan pihak LIPI dapat pula mengkaji lebih lanjut kondisi pertanian di Tabalong secara umum. Juga kami berharap kepada LIPI untuk melakukan pengkajian yang lebih lanjut kepada LIPI mengenai pertanian-pertanian yang ada di Kabupaten Tabalong. Apakah itu nanti bentuk penelitian bagaimana pembentukan pengolahan kupuk, organik, apakah itu pengolahan lahan secara berkelanjutan, dan juga lain-lain lain. Nah, yang kami harapkan, yang kami minta kepada LIPI adalah itu. Sehingga dalam hal pengembangan LIPI nantinya ke sini, ada timbal balik dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Kita tidak boleh juga melupakan dari paritas-paritas kita yang lokal. Nah, jadi kita juga minta bantu dari LIPI untuk melakukan bagaimana paritas lokal kita nih agar supaya meningkat produksinya. Apakah itu nanti digabung atau bagaimana, itu secara teknisnya ada di LIPI. Pengembangan nanti juga diharapkan dapat mengutamakan padi varietas lokal. Mingat padi gunung varietas lokal masih banyak dikonsumsi masyarakat Tabalong. Handriyani, TV Tabalong melaporkan.